Halo teman Mahata, Habibi kali ini datang lagi di channel Youtube Samesta Mahata Margonda untuk episode kedua Margonda, mari ngobrol enak dan berfaedah. Kalau teman Mahata belum sempat nonton Margonda yang edisi perdana, teman Mahata bisa nonton yang ini ya. Itu minggu lalu kita datangin Pak Richard, ngomongin tentang tanaman. Dan sore hari ini Habibi akan ngobrolin tentang apa di sebelah Habibi sudah ada Mas Ferry. Selamat sore Mas Ferry. Selamat sore. Kemarin kita ngomongin teman-teman Mas Ferry, sore hari ini kita akan ngobrolin tentang gimana sih biar dapet cuan dengan HP doang, ya kan? Jadi Mas Ferry ini ada seorang Youtuber ya Mas Ferry ya? Iya. Wah, beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu Mas Ferry ini udah dapet cuan loh teman Mahata dari akun channel Youtubenya. Mas Ferry, apa tuh nama channel Youtubenya kalau boleh tahu? Akun channel saya namanya FZR1. Seperti gambar di sini, FZR Spasi Uni, kita sebut FZR1. Apa tuh motivasi pertama Mas Ferry bisa bikin akun Youtube tuh Mas? Motivasi pertama dulu saya ingin berbagi, berbagi kepada semua orang tanpa batasan wilayah dengan mengupload sebuah video ke Youtube. Dengan rutin upload video, lama-lama subscriber juga bertambah. Niatnya mulia ya? Nggak mau nyalek tapi kan Mas berbagi-berbagi gitu kan? Ah, enggak ya. Jadi lo ingatnya awalnya berbagi seperti itu. Kalau boleh tahu, apa tuh video pertama yang di-upload? Dulu, tutorial untuk edit video menggunakan Viva Video. Pada waktu upload video itu, saya terkena copyright atau copyright hajipta, karena saya menggunakan musik yang ada hajipta-nya. Setelah saya upload, ketahuan tuh ada copyright gitu, kemudian saya terkena kanan, delete, kemudian saya bikin baru lagi dengan background musik yang sudah disediakan oleh Youtube secara gratis. Oh, berarti ada musik-musik yang memang disediakan dan itu legal digunakan ya Mas Ferry ya? Iya, ada. Waktu pertama tahu, itu karena copyright reaksinya gimana Mas Ferry, kapok nggak Mas Ferry, aduh, udah deh nggak bikin konten lagi deh gitu. Baru pertama sudah kayak gini. Ya, nggak apa-apalah, mungkin ujian orang yang ngerti kali ya? Iya, ujian ya. Waktunya, ah, saya delete, saya ganti, saya bikin baru lagi. Oh, itu mungkin salah satu tips pertama ya? Ternyata ada musik-musik yang sudah disediakan oleh? Oleh Youtube. Oleh Youtube sendiri ya, dan itu legal untuk digunakan ya. Coba Mas Ferry, kita akan share ya ini. Mas Ferry bisa kasih tahu, step pertama banget kalau misalnya kita pengen jadi Youtuber. Step yang pertama adalah harus punya niat dulu. Oh, niat dulu. Nah, itu dulu ya bener-bener. Harus punya niat berbagi, kemudian kita buat akun dulu, akun Gmail, yang segaligus sebagai akun Youtube juga. Ya, karena kalau misalnya kita sudah punya Gmail, otomatis punya Youtube juga sebenarnya Mas Ferry ya. Tinggal kita upload video, kemudian kita kasih judul, kasih judul deskripsi, kemudian kita bikin thumbnail atau cover dari video itu. Semakin menarik thumbnailnya, akan semakin meningkatkan minat penonton untuk mengklik video tersebut. Oh, jadi thumbnailnya jangan yang biasa-biasa aja ya, kalau bisa bikin penasaran gitu ya, Mas Ferry. Wajib pakai thumbnail, jangan tolosan. Jadi niat pertamanya itu adalah berbagi, teman Mahathar. Nah, kalau misalnya kita sudah punya niat berbagi, niat mulia gitu kan, kayak Mas Ferry ini, pasti sudah bisa ini ya. Kemudian Mas Ferry, ini agak sedikit sensitif nih, tapi pasti teman Mahathar juga pengen tahu, Habib juga pengen tahu nih. Estimasi pendapatan biasanya yang didapat oleh Youtuber pemula itu berapa sih, Mas? Estimasi gajinya sih tergantung view, jadi semakin banyak view, semakin banyak dolarnya. Standarnya sih 1000 view, 1 dollar. Ngeri coy, ngomongnya dollar, ya. Hitung sendiri deh, 1 dollarnya berapa tuh kursusnya sekarang. Jadi... Sorry, berapa tadi? Untuk berapa view? 1000 view, 1 dollar. Itu standarnya. Standarnya. Kalau ada yang ngeskip iklan, itu bisa turun nggak seribu lagi. Mungkin sekitar 3.000 atau 4.000, baru dapat 1 dollar. Itu kalau ada yang ngeskip. Ada yang ngeskip iklan. Jadi turun nggak seribu lagi, mungkin 2.000, 3.000 atau 4.000 view, baru 1 dollar. Kalau untuk gaji saya sih, sekitar 1 juta sampai dengan 4 juta per bulan. Itu tempuh mula ya, Mas Ferry? Iya, itu set. 3 minggu sekali sih, bikin videonya. 3 minggu sekali? Jarang, jarang. Durasi berapa menit? Kalau boleh tahu rata-ratanya? Rata sih, 1 menit. 1-2 menit sih. Contohnya tersetapin nggak, Mas Ferry? Maksudnya, yaudah deh, aku akan... Tadi kan video pertamanya, cara mengedit video dengan Viva Video kan? Iya. Apakah continue? Ya, isinya tentang editing video, terus gitu? Saya menggunakan Google Trend untuk mengetahui minat dari penonton. Jadi, penonton sekarang itu minatnya kemana? Saya ikutin, tapi dalam batas lingkup channel saya. Jangan saya channel saya, saya batasin di lingkup teknologi, maka saya hanya berputar di situ saja. Apa aja tuh kalau teknologi biasanya yang udah Mas Ferry bikin kontennya? Terutama edit video dengan Viva Video, kemudian dengan KineMaster, kemudian cara video call, menggunakan WhatsApp, menggunakan Telegram, kemudian cara download dan install Google Meet, kemudian cara download dan install kayak aplikasi-aplikasi YouTube atau game-game gitu sih. Ini sih kalau Habibi rasa ya, Mas Ferry ini udah karena niatnya udah mulia dulu, berbagi. Sejak tahun kapan sih, Mas? Baru sejak ada pandemi ini sih. Serius, Mas? Berarti kurang dari satu tahun ini bikin? Masih kurang dari satu tahun. Tiga minggu sekali rutin dan subscribernya udah? Sekarang sih, per detik ini saya lihat lebih dari 2.500. 2.500, lebih dari 2.500. Luar biasa teman Mahatta. Habibi juga nggak lupa, biar teman Mahatta subscribe channel sama-sama Mahatta Margonda juga. Punya Mas Ferry juga. Dilang lagi deh, Mas. Apa tadi, Mas? FZR1. FZR1 ya. Itu juga Habibi, kemarin sebelum ada acara ini, Habibi sempat lihat juga nih. Ini Mas Ferry, channel YouTubenya. Waktu itu Mas Ferry unboxing jantangan. Iya. Iya, benar. Iya. Itu maksud Habibi, Mas Ferry ini inspirasi banget. Karena bener-bener cuma modal HP ya, Mas? Tiap Mas Ferry bikin konten, pakai HP aja padahal. Iya, pakai HP sih, walaupun itu bahannya ada di laptop, baru saya gunakan laptop. Kalau nggak ada di laptop, saya tetap pakai HP. Handphone saja ya, Mas? Nah, tadi pendapatannya disebut nih sama Mas Ferry. Mulai dari 1 juta sampai 4 jutaan, kan. Ada perseretan dipenuhi nggak sih, Mas? Karena kan kita cenderung kalau udah punya konten di YouTube. Sekalipun merasa konten aku bagus nih sebenarnya. Kenapa sih belum dapat duit? Apa aja tuh perseretannya supaya dapat rupiah tuh, Mas? Mulai dari jumlah subscriber, atau mungkin jumlah view. Tadi dibuka sedikit, 1000 view, sekian dollar ya, 1 dollar ya? Jadi, kita harus monetisasi dulu. Minimal adalah 1000 subscriber. Sorry, sorry. Monetisasi tuh apa, Mas? Monetisasi adalah persetujuan dari YouTube untuk memasukkan iklan di channel YouTube kita. Oh. Dengan adanya iklan, maka kita dibayar dengan dollar di channel YouTube kita. Berarti harus diizinin dulu untuk iklan masuk, seperti itu ya? Oke, lanjut, Mas. Terus? Dengan adanya minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang itu apa sih? Misalkan channel kita ada satu jam video. Yang nonton jam 4000. Maka udah tercapai tuh, 4000 jam tayang. Oh, iya, 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 iya. Untuk jam tayang, kemudian... Sorry, jam tayang ya, bukan view ya, Mas, ya? Bukan view. Bukan view, jam tayang, oke. View walaupun sedikit, tapi dia nontonnya lama, itu juga mendukung untuk jam tayang. Jam tayang, durasinya makin lama, makin ini juga ya? Bagus. Dan videonya harus, kalau bisa bikin sendiri, jangan copy paste dari channel lain, jangan re-upload. Video harus, bukan asusila dan bukan kekerasan. Itu akan memenuhi syarat politisasi. Harus otentik ya, karya sendiri. Mas Fari sempat gak sih, kayak kehabisan ide, waduh, nih, aku mau bikin konten apa lagi? Sebenarnya ide itu banyak, cuman merealisasikannya itu. Dan Mas Fari melakukannya sendiri ya? Iya, maksudnya sendiri. Luar biasa. Meluangkan waktunya itu loh, yang agak besar. Editing-editing video pun itu dilakukan sendiri ya, Mas Fari? Tinggal menggunakan HP, saya menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi habis merekam, saya edit di HP, kemudian saya upload dengan HP juga di YouTube. Wah, nanti boleh ya, sharing sama Bubi ya, Mas Fari? Nah, Mas, selama Mas Fari menekuni untuk upload di YouTube sampai dapet cubaan gini ya, itu kendara-kendara apa tuh Mas Fari yang dihadapin? Selama kita menggunakan video hasil karya saya sendiri, sebenarnya tidak ada hambatan yang berarti sih. Terkali meluangkan waktunya sih, istiqamah atau rutin. Rutin, bener. Rutinnya itu, yang agak berat. Kontinu ya, berarti kita harus komit gitu ya, Mas. Komit. Itu kalau misalnya tiga minggu sekali dulu, masih akses gak sampai sekarang? Masih konsisten ya? Masih, masih ada juga. Boleh tau gak bocoran untuk next kontennya apa nanti Mas Fari emangnya? Banyak sekali sih. Ada tutorial affinity designer, kemudian affinity photo, kemudian Microsoft Project, kemudian tutorial untuk misalkan mobil termewah di Indonesia atau gedung tercanggih di dunia. Tentang knowledge juga, pengetahuan juga berarti ya. Wah, itu teman Mata. Jadi, Mas Fari aja ini continue dan ternyata semasa pandemi ya. Udah menghasilkan, udah dapet cuan dari sana. Teman Mata, kalau misalnya tertarik atau mungkin ada yang pengen diajukan pertanyaannya, bisa langsung di kolom komentar ya. Atau mungkin nanti visit channel Youtube dari Mas Fari, di sana teman Mata bisa melihat bagaimana Mas Fari dengan konten-kontennya, yang niatnya adalah berbagi. Untuk caca itu bonus. Nah, benar. Yang penting niatnya, nawah itu berbagi dulu ya. Jadi itu teman Mata, kalau misalnya ini ya Mas Fari, mudah-mudahan nanti Habibi ada waktu tersendiri. Ini sih ungkapan pribadi ya. Ada waktu tersendiri pengen belajar nih sama Mas Fari ini. Untuk bisa bikin konten. Ada pesan nggak Mas untuk teman Mata yang lagi nonton channel ini? Pesannya adalah, yang harus dihindari untuk Youtuber pemula adalah, jangan pernah re-upload atau mengambil konten dari video orang untuk di-upload di video kita. Karena itu, yang pertama, tidak kreatif. Kemudian, terkena copyright. Dari itu, kemudian kalau bikin video, gunakan judul yang menarik, deskripsi yang menarik, dan thumbnail atau cover video yang bagus. Seperti itu sih. Wah, tuh ya teman Mata ya. Intinya satu, jangan nyontek. Harus authentic, original. Yang kedua, thumbnailnya harus menarik. Seperti itu ya. Terima kasih Mas Fari ya atas sharing-nya. Mudah-mudahan di Margonda ini, mari ngobrol enak dan juga berfaedah. Bener-bener ngasih faedah nih buat teman Mata yang sedang nonton YouTube channel kita. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi ya Mas Fari ya, di kesempatan berikutnya. Nanti Habibi akan belajar nih teman Mata sama Mas Fari. Serius, beneran. Pengen belajar nanti gimana cara editing video. Dan itu katanya cuma lewat hapul ya teman Mata. Oke deh Habibi pamit. Mas Fari juga pamit ya Mas ya. Terima kasih Mas Fari. Selamat sore teman Mata. Dadah.